Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman semuanya Mas Susup berhadap kalian dalam keadaan sehat dan kondisi yang terbaik Hari ini Mas Susup akan eksplorasi mobil ini Ini adalah mobil Daihatsu Grand New Xenia 2019 yang tipe 1,3 R Deluxe Dimana mobil ini paling banyak sekali di request oleh Teman-teman di kolom komentar Oke selamat menonton Kola Yusuf Support channel ini dengan Dan klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Mobil ini memiliki dimensi panjang 4190 mm Kemudian lebarnya 1660 mm Dan tingginya 1695 Dengan ground clearance 200 mm Jadi mobil ini sudah siap Untuk melahap jalan rusak maupun Jalan-jalan berlubang ya jadi aman Oke langsung aja kita Bahas disini untuk lampu utamanya Modelnya seperti ini Ini sudah menggunakan LED Dan bagian sini untuk lampu dekat Dan ini untuk lampu jauh Modelnya bagus ya Disini ada dua cluster di atas dan di bawah Dimana model ini sama seperti mobil-mobil mahal Ada velfire sama foxy Oke di bagian bawah ada positioning lamp dan juga lampu sen Terus di bagian paling bawah disini terdapat fog lamp halogen Halogen ini masih bagus karena Dia yang bisa menembus kabut dan juga ketika hujan Bagian luarnya ada framenya motifnya seperti ini Jadi ini jadi pembeda antara mobil senia dengan avanza Dan karena ini tipe varian yang deluxe Dia memiliki body kit di depan ini Aero kit ya sebutannya Dan ada tulisannya deluxe Mobil ini jadi kesannya lebih premium daripada tipe-tipe senia yang biasa Kemudian disini ada tempat buat toying mobil ini Dan ini juga menjadi pembeda dimana bagian depan terdapat sensor depan Oke kita bahas grillnya Grillnya ada dua cluster bagian atas dan bawah Besar banget krumenya Nah dengan logo Daihatsu Dan di bagian bawahnya juga terdapat krum Disini grillnya pakai black glossy Tampak depan modelnya seperti ini Sekarang kita lihat mesinnya Ini bagian dari mesinnya Mesinnya 1300 cc dengan spesifikasi sebagai berikut Tipe mesinnya 1NRVE DOHC Dual VVTI Kapasitas silindernya 1329 cc Dengan 4 silinder 16 katup Dan tenaga maksimum yang dihasilkan adalah 97 PS per 6000 RPM Torsi maksimumnya 12,3 kgm per 4200 RPM Oke kita cek satu persatu Disini ada minyak rem Kemudian disini ada relay fuse dan sebagainya Ini baterainya Kemudian ini mesinnya Nah dual VVTI ya ada lambangnya Kemudian ini buat ngambil intake udaranya Ini buat ngecek oli mesin Terus buat ngisi oli mesinnya ada disini buat ganti Ini ada coolant Oke Terus yang bagus di bagian dalamnya ini sudah ada peredam Terus disini untuk ngisi air wiper ya Disini ada karetnya Sehingga debu-debu yang dari atas itu tidak pada masuk Dan di bagian kap mesin sudah dikasih peredam Kap mesin mobil ini masih sama ya Disini ada garis-garisnya Jadi kesannya lebih menarik Kemudian ini juga berfungsi Ketika kalian tidak percaya diri mengemudi mobil ini Dan dari dam sana bisa melihat bagian hidung disini Biar tidak takut nabrak Tapi sudah ada sensor depan jadi tidak perlu takut Oke di atasnya ada dua buah Wiper Dan ada dua buah washer Terus ini kaca depannya modelnya seperti ini Sekarang kita lihat bagian dari rodanya Rodanya menggunakan bridge tune ecopia Dengan ukuran 185x70 ring 14 Untuk tipe varian 1.3 memang belum dual tone Tapi modelnya sudah yang terbaru ya seperti ini Bagian depan sistem pengeremannya sudah pakai cakram Bagian dalamnya seperti ini Oke disini terdapat mood guard Kemudian di bagian sini ada side body molding warna hitam Terus di bagian atas Untuk spionnya modelnya seperti ini yang terbaru Dilengkapi dengan LED sen ya lampu sen LED Dan kaca spionnya ini walaupun tipe 1.3 sudah dilengkapi dengan retrack Jadi bisa dilipat dan bisa diatur secara elektrik Di bagian atasnya juga ada windowless nya Ini pakai chrome sampai ke belakang ya Jadi kesannya jauh lebih manis dan lebih mahal Terus disini ada talang air juga Untuk handle pintunya masih sewarna body Kalau kita buka bagian sini seperti ini Ya ini layout dari dashboardnya seperti ini Kemudian untuk baris kedua Nah baris kedua ini sudah dilengkapi dengan child lock Jadi lebih safety ketika kita bawa anak-anak kecil Kaca filmnya disini sudah dipasang CPF1 Oke Untuk roda belakangnya modelnya seperti ini Sama ya Dan sistem pengeremannya disini pakai trommol Terus bagian dalamnya kayak gini Oh iya disini ternyata sudah dilengkapi dengan side skirt Nih Ada side skirtnya Bagus Oke kita ke bagian atas dulu Di bagian atas disini terdapat shock fin antenna Kemudian ini yang keren banget Yaitu bagian dari spoiler belakang Spoiler belakangnya ini berbeda dengan Avanza Dimana dia lebih futuristik Ini berlubang keren ya Terus disini ada Hikmon stop lamp LED Untuk lampunya Lampu stop lampnya modelnya seperti ini Disini bertingkat Dan untuk lampu sen Masih halogen Lampu positioning lampnya juga Sama Kemudian untuk stop lampnya modelnya seperti ini Semacam terbelah dua atas dan bawah Tapi lampunya tetap satu ya Kemudian disini ada tipenya Tipe R Dual VVTi Ada license garnish yang gede banget Dan ini pakai chrome Terus turun di bagian bawah Disini ada coakannya Bikin mobil ini Jadi kesannya lebih sporty Dan terdapat body kit Juga disitu ada mood guard Untuk reflektornya modelnya seperti ini Dan yang bagian-bagian body kitnya ini Bikin mobil ini semakin terlihat sporty banget Oke di bawahnya terdapat Muffler cutter Juga ada tulisannya Xenia Ban serepnya ada di bawah sini Kemudian sudah dilindungi oleh Antikarat protera protection Ya Ini bagian dari Handle pintunya itu Disini terdapat Kamera mundur Handle pintunya modelnya seperti ini Manual Sini ada logo Daihatsu Dan satu buah wiper Untuk kaca belakangnya seperti ini Kita buka Yap Nah ketika dibuka Maka tampilannya seperti ini Beli mobil Daihatsu Sudah dilengkapi dengan kargonet Jadi ketika kita bawa barang Itu lebih aman Dan tidak terjatuh barang tersebut Kemudian juga mendapatkan bonus ini Nah Bonus ini kotak Ini ketika kita mau berpergian Atau liburan Supaya lebih rapi ya Bawa-bawa barangnya Cakep Terus di bagian belakang Kita bisa lihat modelnya seperti ini Kursi baris ketiga Bisa dilipat 50-50 Cara lipatnya Disini ada tombolnya ya Kemudian kita dorong Dan disini ada tuasnya Nah maka akan terlipat Ada dua buah cup holder Bagian sebelah kanan Oke Bagian sini sudah cukup Kita tutup dulu Ini tipe mobilnya Senia Ya Untuk tempat pengisian BBM Berada di sebelah kanan Tangki BBMnya muat Untuk mengisi sampai 45 liter Ya sekarang kita masuk ke dalam mobil ini Ya kita masuk aja Disini materialnya plastik ya Terus disini pakai Fabrik bahannya Jadi lebih nyaman Dan ini warnanya warna beige Warna cerah Disini ada warna grey Terus untuk power window nya Semua udah power window Bagian driver sudah auto Ini buat mematikan fungsi dari power window Atau power window lock nya Dan disini ada handle pintu Warnanya sewarna dengan door trim Terus di bagian bawah ada tiga buah cup holder Dan ada speaker Untuk dashboard nya seperti ini Di bagian atas warnanya hitam Di bagian bawah warnanya beige Terus disini ada list Silver garnish Untuk AC nya Lalu disini sudah dilengkapi dengan fitur Retrack untuk spion nya Itu dia ngelipat Dan ngebuka Kemudian ini buat pengaturan spion Secara elektrik Kanan dan kiri Ini pengaturan spion nya Dan ini tombol buat sensor depan Nah di aktifkan atau di non aktifkan Disini ada tombol dummy Kalau misalnya mau di upgrade ke versi yang start stop engine button Terus disini ada laci per buka Ini buat buka cup mesin Dan ini manual ada tiga pedal Untuk buka tangki BBM ada disini Oke Kursi nya model nya seperti ini Warnanya warna hitam Semuanya headrest nya bisa adjustable ya Bisa disetting Dan motif nya seperti ini Fabric bahannya Ini bisa di reclining Dan bisa di sliding Oke masuk aja ke dalam Di dalam mobil ini kita langsung disambut oleh Steering wheel Dan ini model nya seperti ini Ini kalian bisa lihat Bahannya Nah ini ada logo Daihatsu Pake chrome Dilengkapi SRS airbag Dan bunyi klakson nya seperti ini Terus disini ada Steering switch Buat volume Dan memindah Dan ada mode Kemudian Kita lihat Speedometer nya tampilannya seperti apa Nah kuncinya ini Dia masih seperti ini Ini udah dilengkapi dengan Immobilizer ya Oke Kita masukin kuncinya Dan kita mode ACC Nah disini Kalau lampunya nyala Seperti ini Bagian luarnya Ini ada warna biru Kemudian belakangnya ini Backlight nya sudah LED warna putih Terus disini Ada fog lamp nya Tandanya nyala ya Indikator indikator Dan disini ada MID Ada fungsinya Ini buat ngatur jam Ini buat ngeliat Dari fitur MID Trip A Trip B Average Range Echo On Dan Odo Oke Terus di bagian sini Terdapat Twitter Karena ini yang varian Tipe R Disini buat ngatur lampu Dan disini buat Mengatur wiper Di bagian atas Ini terdapat Semburan AC Biar kacanya Nggak berkabut Lalu ada dua buah kisi AC Ada chrome nya juga Dan ini adalah audionya Audionya dari Canwood Kita posisi On Nah ketika on Maka akan ada siluet Dari mobil Xenia Warnanya silver Seperti ini ya Ini tipenya Deluxe Terus kita masuk ke Home Nah ini Konimasi proses Setuju Nah disini Dia memiliki fitur Apa saja Audionya ini Kita lihat ya Disini di tampilan utama Ada weblink Ada waste Terus ada radio Ada jam Dan juga tanggal Menunya Ada weblink Waste radio Bluetooth Spotify iPod USB Dan pengaturan Lalu ada AV-in Audio Dan standby Fitur audio Lengkap pengaturannya Ada speaker Xover Equalizer DTA posisi Keseimbangan Offset volume Dan efek suara Keseimbangan Terus disini ada DTA posisi Oh cakep banget ini Fiturnya banyak Can't work Oke Kemudian Kita lihat disini Ada pengaturan Pengaturan AV Terus tampilan Kemudian ada Antarmuka pengguna Kamera Nah kamera ini Kalau standarnya Kameranya kan seperti ini Gangguan aircam Kemudian Posisinya on Terus disini ada Khusus Buat peragaan Settingan dan lain-lain Bluetooth Lalu Pengamanan Bisa dikasih Sandi Nah sekarang Kita mau praktekin Mengenai kameranya Kalau kameranya Dipindah ke posisi Air mundur Maka Kameranya tampilannya Seperti ini Lengkap Ada garis-garisnya Dan kameranya ini Ada settingannya Ini kita home Kemudian ada pengaturan Kita lihat di Kamera Nah di kamera ini Ada perdomen parkir Dan kita bisa atur Garis Nih Jadi garisnya ini Bisa kita Tarik mungkin Oh bisa digeser Ke bawah Ke atas Yang ini juga Tuh Bisa diatur Keren banget Kemudian Coba kita lihat Ketika Rodanya Digeser Oh ternyata Garisnya tidak mengikuti roda Oke Tapi perdomen garisnya Bisa kita tampilkan Dan bisa kita atur Nah mantap juga Ya Di bagian bawah Disini terdapat Tombol lampu hazard Yang besar Kemudian disini ada Card holder Tempat kartu ya Kemudian Untuk AC nya Disini sudah digital Ini buat Kekuatan kipas blower Ini buat suhu Terus disini Buat matikan Ini buat Aktifin AC nya Dan ini Max cool Jika kita ingin Mobil ini Langsung dingin Bisa klik Max cool Terus disini Ini untuk Tombol air circulator Yang sudah Elektrik Di bawah sini Ada tempat Buat ngecharge Atau power outlet Terus disini Ada tombol dummy Dan disini ada Penyimpanan kecil ya Nah ini Tipenya yang manual Dengan 5 kecepatan Terus Ini bahannya Kulit Disini Pake chrome Untuk Rem tangannya Atau rem parkirnya Modelnya Seperti ini Dan disini ada Cup holder Sedangkan Untuk model dari Tempat penyimpanan Di tengah ini Center Console box nya Modelnya Seperti ini Ini beda Dengan apaan saya Karena ini dua lapis Bagian atas ini Bisa dibuka Ini ada tulisannya Buat naruh Uang Dan juga Polpen disini Kemudian Di bawahnya Bisa kita buka lagi Ini tempat penyimpanan Yang Lebih panjang Seperti itu Nah Ini bagian Passenger Kursinya Seperti ini Terus Kita mendapatkan Apa aja Disini ada Segitiga pengaman Terus disini ada Kotak P3K Lalu Di bagian atas ini Ini ada Laci penyimpanan Ada buku panduan Dan sebagainya Juga Disini ada Kabel Kabel ini Untuk USB Nah kita buka ya Disini ada USB Nah USB ini Fungsinya Satu Buat Ngecharge Satunya Buat Audio Fitur dari Audio USB 5V 1,5A Oke Kita lihat Disini Ada USB Nah Terus Disini Sama aja Dengan yang Sebelah kanan Tadi Disini ada Handgrip Modelnya Fix Terus Disini ada Sunvisor Ada vanity mirror Kemudian Disini Untuk KC Spion Tengah Modelnya Seperti ini Fix Disini ada Lampunya Lalu Disini ada Sunvisor Tanpa Vanity mirror Setirannya Sendiri Ini Bisa Di Steel steering Jadi Bisa Dinaik Turunkan Bagus Bagian Bagian depan Sudah cukup Kita ke Baris Kedua Baris Kedua Sini Materialnya Sama aja Disini Juga ada Bahan Fabric Di Door Trim Ini Warnanya Grey Ada Tiga Buah Cup Folder Dan Door Pocket Ada Speaker Disini Untuk Kursinya Sendiri Baris Kedua Bisa Dilipat 50-50-50 Modelnya Seperti Ini Masuk Aja Disini Ada Pocket Kemudian Disini Juga Ada Lalu Di Bawah Sini Ada Cup Folder Satu Yang Modelnya Flip Terus Ada Tempat Buat Nge Charge Atau Power Outlet Oke Kursinya Seperti Ini Ini Headrest Yang Bisa Di Adjust Terus Disini Ada Hand Grip Dan Disini Ada Kisi AC Tiga Buah Disini Pengaturan Kipas Blower Ada Tiga Kecepatan Disini Ada Hand Grip Di Kursi Baris Kedua Ini Dia Tinggi Model Kursinya Jadi Kita Duduk Tepas Terus Disini Untuk Jarak Kakinya Spacenya Masih Luas Banget Habis Itu Untuk Toolkit Dan Kunci Dan Juga Dongkrak Itu Ada Di Dalam Sini Di Bawah Sini Nah Terus Kursinya Ini Juga Bisa Disliding Dengan Cara Narik Tuas Disini Bisa Dimajukan Terus Ini Ada Bonus Lagi Dari Daihatsu Dimana Isinya Ini Adalah Sabun Cuci Perlengkapan Nyuci Mobil Dan Kebersihan Mobil Mantap Oke Kita Masuk Baris Ketiga Untuk Di Baris Ketiga Modelnya Seperti Ini Ketika Kita Duduk Ini Masih Ada Space Di Kaki Selain Itu Bagian Dalam Ini Juga Tidak Keras Jadi Walaupun Kaki Kita Menyentuh Itu Tidak Bikin Sakit Disini Ada Cupholder Dan Ada Side Pocket Untuk Kacanya Seperti Ini Disini Tidak Ada Hand Grip Dan Disini Ada Lampu Oke Selamat Pagi Sahabat Dehatsu Bagi Kalian Yang Ingin Membeli Mobil Dehatsu Semua Tipe Bisa Menghubungi Saya Abdi Di Nomor 0813 4939 5009 Saya Pastikan Anda Mendapatkan Pelayanan Terbaik Terima Kasih Oke Teman Teman Itulah Tadi Video Eksplorasi Mobil Dehatsu Grand New Xenia Yang Tipe 1,3 Air Deluxe Dimana Mobil Ini Varian Yang Tipe Paling Tinggi Tipe 1,3 Yang 1,5 Nya Juga Ada Yang Tipe Air Deluxe Yang Paling Tinggi Dari Senia Oke Jika Kalian Ingin Beli Mobil Ini Untuk Harganya Ada Di Deskripsi Terus Kalau Mau Beli Mobil Ini Atau Tanya Harga Dan Sebagainya Juga Ada Nomornya Yang Tadi Sudah Tampil Juga Ada Di Deskripsi Jika Kalian Suka Video Ini Silahkan Diklik Like Dan Share Ke Social Media Anda Jangan Lupa Subscribe Channel Kola Yusuf Apabila Belum Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye